Oke, selamat datang teman-teman. Thank you yang udah mampir. Kali ini aku mau ngebahas tentang Supabes. Sebenarnya, video tentang Supabes ini udah pernah ada ya di video-video ku sebelumnya. Tapi kali ini berbeda teman-teman karena aku mau ngebahas tapi dengan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu yang lezat dan bergizip tentunya. Supabes itu mengklaim bahwa mereka adalah open source dan Firebase alternatif. Nah, kalau open source artinya kan gratis. Dan kalau Firebase alternatif berarti fitur-fitur Firebase itu harusnya ada di Supabes kayak gitu ya. Itu berdasarkan klaimnya mereka. Tapi nggak usah berpanjang lebar teman-teman untuk ngebahas soal ini. Aku langsung aja masuk ke contoh di Flutter-nya sendiri. Tapi aku akan bedakan ya, aku akan bikin pembedanya. Tapi sebelum itu teman-teman mari kita untuk login sendiri. Silahkan kalian mau pakai apapun bisa ya bebas. Di sini aku pakai akun yang udah pernah aku bikin. Dan sebelumnya aku akan udah sedia ini sebuah project. Ini harusnya projectnya bersambung dengan autoroute di video aku yang sebelumnya. Boleh di cek teman-teman. Baik, di sini apa sih yang perlu kita siapkan untuk kita install di dependensinya itu sendiri. Oke, di dependensinya itu kita udah punya build runner ya. Nah, di sini aku mau menambahkan beberapa fitur. Yang pertama teman-teman, fitur freeze. Ya, freeze ini biasanya datang dengan freeze annotation. Itu yang pertama dulu ya, kita ambil. Nah, yang kedua aku mau menerapkan injection ya, teman-teman. Atau dependensi injection. Di sini aku dibantu oleh get it injectable. Dan injectable generator. Oke. Dan di sini aku bekerja di environment SDK-nya adalah 2.18.2. Yang artinya flutter 3.33 berapa gitu teman-teman ya. 3.39 mungkin atau 3.33 gitu. Nah, di sini aku akan pindahkan freeze. Aku pindahkan ke bawah. Semua yang generator-generator ya, aku pindahkan ke bawah. Satu lagi, aku akan undang ke dalam ring yaitu block dan flutter block ya, teman-teman. Karena ini adalah state management yang menurutku indah ya. Indah, anjay indah. Nah, alright. Itu dia untuk setup project kita. Nah, di sini kita harus meng-initialize a flutter app. Jadi, kita akan bikin dulu simple flutter app menggunakan Superbase ini. Oke, udah kita undang dia ke dalam ring itu versi 1.2.2. Di sini masih 1.0.0 ya, berarti ada update. Terus ada setup deep link, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga akan mencontohkan nanti login atau sign up menggunakan deep link. Dan nanti aku akan jelasin lah. Nah, di sini katanya sekarang kita akan atur deep link-nya. Caranya kalian tambahkan kode ini. Di mana ini adalah kode URL untuk deep link-nya. Terus, kalian tambahkan di dashboard. Jadi, kalian buka dashboard kalian. Harusnya dia ada di project setting. URL configuration. Nah, kalian tambahkan di bawah sini, teman-teman. Ini aku udah tambahkan. Ini default-nya kalau nggak salah localhost atau kosong gitu. Nah, untuk Android katanya kalian silahkan tambahkan intent di dalam activity di source main manifest. Di dalam activity berarti, eh di dalam activity ya bener. Berarti di dalam sini ya. Pasto. Dan kalau kalian perhatikan di sini untuk deep link-nya, kita harus disamain lah login callback host-nya di sini. Login callback dengan redirect URL yang tadi kita udah set yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi, make sure sama aja. Nah, terus untuk iOS juga kita harus tambahkan. Ini ada di info please ya. Jadi, aku akan copy. Kalian tinggal masuk aja ke runner info please. Kalian tambahkan di paling atas juga boleh. Oke, that's it teman-teman. Ini kita save semuanya. Nah, untuk web katanya no additional configuration. Nah, sekarang untuk main function-nya. Di sini kita disuruh untuk initialize dulu ya si Supabase-nya. Jadi, kita masuk aja ke main.dart kita. Kita copy kode ini. Main. Nah, di sini aku akan ubah dia menjadi asing. Dan Supabase kalian tinggal import aja. Nah, next URL dan unknown key-nya ini kalian bisa dapet dari dashboard. Nah, ini kalian ke project setting. Terus kalian ke... Nah, di sini ada URL. Jadi, URL ini project URL harusnya kita copy aja. Masukin ke sini. Ini sebenarnya secret sih. Nggak boleh ada orang yang tahu ya. Cuman karena ini tutorial ya, nggak apa-apa gitu. That's it. Ini harusnya nanti bisa masuk dari environment ya, teman-teman. Next, kita masuk lagi ke selanjutnya. Setting up some constants. Nah, di sini gue senang ya. Karena dia akan nge-set beberapa constant. Supaya Supabase ini bisa kita handle global gitu ya. Jadi, kita ikutin dulu aja. Kita akan pasang dia di dalam folder baru. Terus kita akan copy kode ini. Kita paste. Kita hapus aja yang ini. Oh, udah-udah bener semua ya. Nah, kalau ada yang nanya ini sebenarnya apa sih bang? Nah, ini tuh sebenarnya adalah extension untuk build context. Sehingga nanti kalau kalian context. Itu ada show snackbar di sini ya. Ya, sebenarnya kita bisa override sih. Atau kalian mau ganti sesuka hati kalian. It's up to you ya guys ya. Terus kita save di sini. Terus kita akan set up splash screen, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu, teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Itu set up yang kita lakukan so far adalah berhubungan dengan Supabase. Set up yang kali ini adalah set up yang kita butuhkan untuk project-project kita atau untuk function-function kita yang lainnya. Yaitu tadi kita udah undang yang namanya injectable dan get it. Jadi kita akan implement, teman-teman. Karena injectable itu kalau kalian lihat temannya adalah get it ya. Jadi injectable, get it, generatornya sama build runner ini udah satu paket. Artinya kalau kita nge-setup ini, kita berarti juga nge-setup get it gitu. Kita akan copy, kita akan kasih sebuah file disini namanya injection.dart. Ini yang biasa aku lakukan ya. Kita paste, terus kita import untuk get it-nya dan kita import untuk injectable-nya. Dan kita akan run build runner kita. Yap, yang ini masih error. Biarkan saja. So, kita akan run. Once ini udah selesai, teman-teman. Kalian jangan lupa untuk edit di bagian ini ya, teman-teman. Nah, di bagian ini kalian itu bisa call init. Terus kalian call aja dari injection.config. Dimana .config itu adalah hasil generasi dari file yang barusan. Jadi, kita call aja. Dan di dalamnya kita akan init si get it-nya ini. Kita masukin ke dalam sini, oke? Itu dia. Memang agak sedikit tipo atau gimana lah ya tadi si example-nya. Nah, habis itu teman-teman. Jangan lupa kalian call si injection tadi di main kalian. Dengan cara configure dependency. Dan pastinya dia akan mengimport si injection juga ya. Jadi, dia call untuk bisa di-init. Intinya ini adalah function untuk nge-init injection-injection yang udah kita taruh nantinya. So far belum ada. Ini masih templatenya dulu aja. Masih kita pasang dulu aja. Itu yang untuk urusan get it dan lain-lain, teman-teman ya. Sampai di sini udah oke lah ya. Nah, mungkin video ini akan aku hairi dengan sebuah apa ya. Kalau kalian ngikutin video gue yang sebelumnya. Dimana di autoroute. Gue ada nge-mention kalau autoroute itu bisa kita pakai tanpa menggunakan konteks. Nah, ini yang dimaksud teman-teman. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini ada dua versi cara kalian pasang si autoroutenya. Yang pertama itu adalah dengan cara seperti ini. Kalau ini, dia kelasnya itu tidak menge-extend apapun. Tapi di depan kelasnya ada dolar. Nah, sedangkan yang ini, kelasnya itu tidak ada dolar. Tapi dia menge-extend ya. Nah, keuntungan kita pakai yang versi terbaru adalah kita bisa inject langsung, teman-teman. Di bagian sini. Sedangkan yang ini, kita tidak bisa inject langsung. Jadi, kita harus bikin modul terpisah. Oke. Mungkin akan aku bahas di nanti di part 2, di autoroute part 2. Tapi sekarang karena aku pakai versi yang terbaru. Jadi, aku bisa nge-inject langsung si routernya. Oke. So, kita akan masuk ke routes di sini. Terus copy route. Nah, di copy route ini, aku bisa pasang di sini annotation untuk singleton atau lazy singleton. Nah, lazy singleton ini supaya si kelas autoroute ini nantinya servicenya tidak akan kebuat ulang. Jadi, ada satu servicenya dan kalau dipanggil di mana-mana, dia tidak akan nge-create objek baru. Jadi, data atau servicenya dia tetap resistant seperti itu. Maksudnya, resistant tidak jadi objek baru-objek baru. Dan ya, satu saja gitu. Bisa dipakai di mana-mana. Nah, kita save dulu supaya dia nge-generate dulu. Nah, di sini kalian juga perlu cek nih teman-teman di dalam injection.config. Nah, make sure kalau si copy route-nya udah di-inject di sini menggunakan singleton. Kenapa nggak injectable? Karena kalau injectable, kita nggak bisa dong dipakai di mana-mana pun nanti ya. Gitu. Oke, next. Terus, kalian rubah dulu. Nah, di app kalian, kalian jangan langsung call copy route teman-teman. Tapi, kalian call-nya get it. Terus, kalian masukin ke dalam. Nah, begini. Ini namanya kita nge-inject copy route. Masuk ke sini. Terus, dia bisa dipasangkan di sini. Kita save dulu. Terus, kita run dulu ya. Ini episode bonus lah. Ini bukan episode bonus ya. Ini section bonus. Jadi, kita akan coba lihat bener nggak kalau navigation yang sekarang ini atau navigator kita ini. Itu bisa kita buat ya tanpa menggunakan konteks. Karena kalau kalian tahu di halaman-halaman yang pernah aku bikin. Kalau kita mau nge-navigate itu kita menggunakan konteks. Yang artinya, kita nggak bisa nih pindah halaman dari kelas model atau kelas controller atau dari manapun. Dia harus ada konteks-nya. Ya kan? Harus ada di subtree-nya. Oke, guys. Kita coba cek dulu ya. Untuk apps-nya ini kita bisa masuk, kita bisa navigate. Tapi, kita cek ya di halaman login autorouter.ofcontext ya. Nah, sekarang aku akan pakai get it, teman-teman. Jadi, pakai get it. Terus, aku panggil copy router. Copy route ya. Terus, aku tinggal dot. Nah, aku tinggal push aja. Gitu, teman-teman. Pushnya ke mana? Ke home route. Gitu. Gini doang, teman-teman. Nggak ada konteks. Jadi, kalau kalian save. Atau aku hot reload. Atau aku reload. Atau apapun namanya. Masuk ke splash screen. Login page. Kalau aku tekan login. Dia tetap bisa pindah, guys. See? Ya. Jadi, keren ya. Si injectable ini. Jadi, kalian bisa kemana pun. Cuma memakai get it ini doang. Gitu. Nah, itu dia untuk EP section penghabisan di video ini. Mohon maaf kalau suaranya banyak noisy ya, teman-teman. Dan itu aja ya. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Karena di video nextnya kita akan lanjut nih. Supabase pakai Qubit pakai Injection. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax